Intro Saudara di pengadilan negeri Jakarta Selatan ada dua sidang yang sudah dilangsungkan satu sedang diskors dan satu lagi sudah berakhir yang sedang diskors adalah sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua yang meriksa dua saksi atau meminta keterangan dua saksi untuk dua terdakwa tadi yang bersaksi adalah Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto sedangkan di waktu sebelumnya di ruang sidang yang lain di pengadilan negeri Jakarta Selatan juga tadi sudah dilangsungkan sidang perkara pokok kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati kita akan menuju ke pengadilan negeri Jakarta Selatan disana sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang memantau jalannya sidang sejak pagi tadi Tifal tadi majelis hakim untuk kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua menskors sidang ini dan akan dimulai kembali pada pukul 14.00 tadi juga sempat disinggung ada empat ahli yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ahli apa saja yang akan dihadirkan dan keterangan apa yang akan digali oleh persidangan kali ini Tifal informasi terakhir ini yang masih kami butuh konfirmasinya siapa satu nama lainnya yang bakal dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk dibawa sebagai ahli dalam kasus obstruction of justice atau perintangan proses hukum atas pembunuhan Yosua untuk tiga terdakwa yakni Cukut Ranto, Irfan Widianto, serta Baikuni Wibowo setidaknya yang kami kantongi sampai dengan saat ini informasinya setidaknya sampai dengan siang hari ini awalnya ada tiga ahli yang bakal dibawa di muka sidang dua ahli ini merupakan ahli digital forensik dan satu ahli hukum pidana khusus untuk dua ahli digital forensik ini sebetulnya sudah pernah dibawa dalam agenda sidang beberapa kali sebelumnya untuk daftar namanya sendiri yang kami kantongi setidaknya sampai dengan saat ini adalah ahli digital forensik dari puslap for Polri Heri Prianto lalu ahli digital forensik dari Direkturat Tindak Pindanasi Berbaris Krim Polri Adi Setia sementara untuk ahli hukum pidana yang didatangkan adalah atas nama Flora Dianti dari Universitas Indonesia nah untuk satu ahli ini masih kami coba konfirmasikan kepada pihak jasa penuntut umum dan bagaimana kaitannya untuk dakwaan terhadap para terdakwa ini tegak terdakwa Cuk Putranto Baikuni dan juga Irfan Widianto setidaknya kalau kita menangkap dari daftar nama atau tiga nama yang saya sebutkan tadi di awal dan sudah saya singgung juga dua nama sebelumnya ini yakni Adi Setia dan juga Heri Prianto ini sebelumnya sempat memberikan keterangan di muka persidangan baik itu untuk kasus obstruction of justice juga untuk terdakwa yang berbeda dan juga untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansya Yosua Kutabarat untuk lima terdakwa dua diantaranya adalah untuk Ferdi Sampo dan juga terdakwa Putri Candrawati kita coba ingat lagi saat itu dalam persidangan yang berbeda kesempatannya Adi Setia sempat menjelaskan perihal penelusurannya atas kontak WhatsApp ataupun juga komunikasi yang dilakukan via digital begitu ya penelusuran via WhatsApp baik itu untuk terhadap akun atas nama Ferdi Sampo dan juga Richard Eliezer bahwa juga aktivitas dari grup yang diketahui memiliki nama atau identitas Duren 3 nah grup Duren 3 itu sendiri kalau dari penelusuran Adi Setia sesuai dengan keterangan yang disampaikan di muka sidang saat itu pada tanggal 19 Desember seingat saya untuk terdakwa Ferdi Sampo, Putri Candrawati dan tiga terdakwa lain untuk pembunuhan Yosua disampaikan bahwa kelima terdakwa ini berada dalam grup WhatsApp tersebut bersama dengan beberapa orang lainnya yang masih dalam lingkup di sekitar ataupun juga lingkaran dekat dari Ferdi Sampo yang saat itu masih berstatus sebagai anggota aktif di Mabes Polri hal lainnya juga yang disampaikan dari ahli yang berbeda yakni Harry Prianto dalam kesempatan berbeda juga disampaikan kesaksiannya saat itu di muka sidang sehubungan dengan identifikasi dan juga pendalaman rekaman CCTV di sekitar atau yang berhubungan langsung dengan insiden pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat dari 53 klip yang saat itu ia terima dari penyidik untuk kemudian coba ditelusuri hanya ada tiga klip yang punya kaitan erat dengan pembunuhan Yosua sehingga patut untuk dijadikan dasar untuk penelusuran lebih lanjut oleh penyidik dan itulah kemudian yang coba diputarkan waktu itu saat itu sidangnya dipimpin oleh hakim Wahyu Iman Santosa untuk kasus pembunuhan Yosua ditampilkan minute by minute setiap waktu, jeda waktu, apa-apa saja yang terlihat baik itu visual ada dua klip di situ dua klip yang menggambarkan kondisi di lantai satu rumah pribadi keluarga Verdi Sambo di kawasan Saguling dan satu klip menggambarkan kondisi di depan rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Pol Riduren 3 Jakarta Selatan visualnya ditangkap dari posko pengamanan atau pos security Kompleks Pol Riduren 3 Jakarta Selatan itu yang coba ditunjukkan saat itu oleh kedua ahli apakah kemudian hal itu juga bakal diterangkan kembali atau ditegaskan kembali oleh kedua ahli ini akan menjadi menarik dan tentu kita akan tunggu terlebih untuk dihadirkannya ahli hukum pidana dari Jaksa Penuntut Umum apa yang coba digali karena kalau kita ingat lagi ada jerat pidana sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dialamatkan kepada para terdakwa Obstration of Justice baik itu Cuk Putranto, Baikuni, Wibowo, Irfan Widianto dan juga empat terdakwa lainnya dalam kasus yang sama Radhi itu untuk kasus perintangan penyidikan pembunuhan negara Yosua yang akan nanti dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat kita akan ke sidang sebelumnya yang sudah selesai dilangsungkan Tifal tadi ada pembacaan ataupun penyampaian 35 barang bukti dari penasihat hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati Anda bisa recap kembali apa saja yang terjadi pada saat sidang sebelumnya dan bagaimana juga tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim terhadap pemberian 35 alat bukti oleh penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini Tifal Sebelum penyerahan bukti dari terdakwa bersama dengan kuasa hukum yang tadi kepada Majelis Hakim sebetulnya disampaikan terlebih dahulu adalah berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap 5 saksi yang seharusnya bisa datang dalam agenda sidang beberapa kali sebelumnya namun tidak bisa hadir 5 orang tersebut sudah disampaikan satu persatu kesaksiannya ataupun juga berita acara pemeriksaan yang di Buka Sidang yang di Ketua RT Kompleks Polri Turin 3 Seno Soekarto kemudian 2 asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo atas nama Sartini dan juga Rojiah alias Jia kemudian Sekretaris dari Ferdi Sambo Dovian Torifai dan juga Sekretaris Biro Provos Div Propampori Sugeng Putu Wijaksono nah setelah dari pembacaan BAP tersebut dan kemudian diminta tanggapannya kepada kedua terdakwa atas keterangan-keterangan yang disampaikan itu tadi barulah kemudian dari tim kuasa hukum menyampaikan sejumlah bukti yang kemudian bisa menguatkan ada upaya untuk meringankan beban dakwaan kepada para terdakwa atau klien mereka dalam hal ini Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati total 35 bukti itu secara umum yang bisa saya simpulkan ada beberapa dokumen yang disampaikan baik itu dokumentasi foto dokumentasi video sejumlah berkas perkara yang berhubungan langsung dengan pasal 340 dan 338 kitab penundang hukum pidana lalu juga sejumlah kebijakan ataupun juga aturan-aturan yang masih ada kaitannya dengan pembunuhan berencana itu menurut dari tim kuasa hukum kedua terdakwa dan beberapa contoh kasus yang bisa menjadi pertimbangan yang diharapkan bisa jadi pertimbangan oleh majelis hakim tadi saya juga menangkap beberapa keterangan yang disampaikan saat itu oleh tim kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang intinya adalah adanya yang ditekankan sebetulnya ada di awal tadi kalau kita lihat ya awal mula penyerahan bukti tersebut ditunjukkan foto saat para ajudan ataupun juga ADC dan ART keluarga Ferdi Sambo ini ikut merayakan hari jadi pernikahan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dan itu kalau penekanan yang disampaikan oleh Febri Diansyah selaku kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan Arman Hani selaku kuasa hukum untuk kedua terdakwa ini menunjukkan bahwa ada relasi informal juga yang ditunjukkan yang ditampakkan begitu kepada para ADC ataupun ajudan beserta dengan asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo ada upaya untuk menjelaskan setiap detail bukti yang hendak diberikan kepada majelis hakim saat itu yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa selaku hakim ketua tapi saat ada penjelasan untuk poin berikutnya atau poin bukti berikutnya begitu Wahyu Iman menyanggah dan meminta penjelasan itu nanti akan disampaikan pada waktunya saat penyampaian nota pembelaan atau pledoi tapi kemudian disanggah lagi dipotong lagi disampaikan lagi alasan kenapa kemudian penjelasan ini harus disampaikan oleh tim kuasa hukum terdakwa oleh Febri Diansyah disampaikan bahwa ini menerapkan asas keadilan saat jaksa penuntut umum sudah diberikan kesempatan untuk menjelaskan sejumlah hal maka dari tim kuasa hukum merasa juga punya kesempatan yang sama seharusnya untuk menjelaskan ke-35 bukti ini kaitannya tentang apa dan korelasi ataupun juga inti dari dibawahnya keseluruhan bukti itu untuk apa karena tujuan besarnya adalah untuk meringankan beban terdakwa tapi korelasinya untuk apa itu yang coba digarisbawahi ataupun juga yang diminta untuk bisa diberikan kesempatannya kepada tim kuasa hukum terdakwa oleh majelis hakim tapi sekali lagi ini tidak bisa diberi kesempatannya sehingga majelis hakim saat persidangan tadi meminta hanya menjelaskan apa-apa saja yang dibawa tanpa menjelaskan dan penjelasan atas seluruh bukti tersebut baru bisa disampaikan nanti saat giliran dari tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan atau pledoi ini juga yang kita akan tunggu sejauh mana majelis hakim mempertimbangkan seluruh atau 35 bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa ini dan sidang nantinya baru akan dilanjutkan lagi pada 3 Januari 2023 dengan menghadirkan ahli yang meringankan dari tim terdakwa maupun juga dari penasihat hukumnya Radhi saya tertarik dengan informasi yang Anda sampaikan tadi ada relasi informal antara para ajudan maupun ART dengan Radhi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang juga jadi perhatian publik tentunya apa yang ingin dicapai dari kuasa hukum atau tim penasihat hukum Radhi Sambo dalam rangka pembelaannya menghadirkan 35 alat bukti termasuk foto perayaan ulang tahun pernikahan foto tes PCR foto CCTV dan dokumen-dokumen termasuk juga tadi berita-berita hoax tentang Radhi Sambo selama proses hukum dijalani oleh klien Radhi Sambo dan Putri Chandrawati menarik untuk terus kita ikuti terima kasih Tifal Solesa dari pengadilan negeri Jakarta Selatan nanti kita akan perbaharui lagi informasi pukul 14 ada kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadier Yosua yang akan berlangsung kembali di pengadilan negeri Jakarta Selatan terima kasih Tifal dan Saudara Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami terima kasih Tifal Solesa terima kasih Tifal Solesa